14 tahun beroperasi sebuah klinik aborsi ilegal di Pandeglang, Banten, di Grebek. Tiga tersangka ditangkap dan sejumlah peralatan medis disita polisi. Tersangka NN ternyata tidak memiliki izin usaha praktek kebidanan. Tiga tersangka tak berkutik saat polisi menggiring mereka. Ketiganya ditangkap karena diduga terlibat praktek aborsi ilegal. Tersangka yaitu NN 53 tahun yang berprofesi sebagai bidang. ER 38 tahun sebagai perawat dan satu orang pasien RI berusia 23 tahun. Polisi menggerbek klinik aborsi ilegal milik NN di Desa Ciputri, Banten, 26 Oktober lalu. Dari hasil pemeriksaan, klinik aborsi ilegal telah beroperasi selama 14 tahun. Dari lokasi kejadian, polisi menyitas jumlah peralatan medis yang digunakan untuk praktek aborsi. Angkota kita kemudian melakukan pembututan terhadap salah satu pasien. Kemudian dititikan di jalan, ditanya, mengaku bahwa dia baru saja melakukan aborsi di klinik bidan sejahtera. Warga Desa Ciputri, Pandegelang, Banten, tidak mengetahui klinik milik bidan NN ini melakukan praktek aborsi ilegal. Warga mengetahui rumah mewah milik bidan NN merupakan klinik kesehatan pada umumnya. Meski tanpa papanama klinik, namun setiap harinya klinik ramai didatangi pasien. Saya kurang mengetahui ya, masalah aborsi gitu. Tapi kalau praktek kebidanannya, dia udah lama, udah dari dulu. Dia memang kalau ada kecelakaan, misalkan ringan, suka dibawa, dirawat di situ. Pada polisi tersangka mengaku memasang tarif aborsi 2,5 juta rupiah. Tersangka NN dan asistennya dijerat Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dengan pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Dari Pandegelang, Banten, tim kontributor I News melaporkan. Dari Pandegelang, Banten, tim kontributor I News melaporkan.